Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT Pada suatu hari, Rasulullah SAW Sedang berbincang-bincang dengan sohabatnya Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib Ketika Rasulullah berbincang dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Ya Ali Ta'al, Wahai Ali kesinilah Ada apa ya Rasulullah Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali Ya Ali, yushiku ayya' ti'alan nas Aku takut, Wahai Ali Akan datang suatu zaman Bagi manusia, bagi umatku Yang mana pada zaman itu Islam tidak akan tersisa Kecuali namanya saja Tidak akan tersisa dari Quran Kecuali tulisan-tulisannya saja Masjidnya bagus-bagus Masjidnya mewah-mewah Masjidnya tinggi-tinggi Akan tetapi Masjid itu tidak memberi hidayah Tidak memberi petunjuk Kepada semua manusia yang ada di sekitarnya Ulama'uhum syarrun Ulama-ulama pada zaman itu Syarrun ulamanya jelek Min'indihim takhruju al-fitnah Dari ulama-ulama itu keluar fitnah Wafihim ta'ud Akan tetapi fitnah itu kembali kepada ulama Yang mengeluarkan fitnah itu sendiri Kau muslimin yang dirahmati Allah Yang dimaksud Nabi Muhammad disini Adalah zaman ketika Islam hanya tinggal namanya Ketika tidak ada orang Yang mengamalkan nilai-nilai Islam Akan datang suatu zaman Ketika Al-Quran indah Tulisannya banyak ada di mana-mana Akan tetapi Orang sedikit sekali yang membaca Al-Quran Apalagi yang mengamalkan nilai Al-Quran Masjid bertebaran di mana-mana Tapi masjid sedikit jamaahnya Wajib sedikit Apalagi yang melakukan pengajian Dan melakukan majlis taklim Dan ulama-ulama pada akhir zaman Ulamanya akan jelek Ulamanya akan menimbulkan fitnah Ulamanya akan menimbulkan pertengkaran Ulamanya akan menimbulkan perpecahan Kau muslimin yang dirahmati Allah Saat ini kita berada pada bulan Ramadan Mari kita sebagai umat Islam Kita berusaha agar ini tidak terjadi pada umat di zaman ini Mari kita hidupkan nilai Islam Mari kita sering membaca Al-Quran pada bulan ini Mari kita ramaikan masjid-masjid kita Dan mari kita sebagai seorang alim Sebagai seorang ulama Mari kita mendamaikan umat Mari kita menenangkan umat Mari kita menyatukan umat Jangan sampai malah dari para ulama timbul fitnah-fitnah Kau muslimin yang dirahmati Allah Apabila hal ini bisa kita lakukan Maka kita semua insya Allah Akan menjadi umat yang selamat Umat yang bahagia Fidini wa dunia wa la akhirah Kau muslimin yang dirahmati Allah Semoga apa yang sedikit diterangkan ini Dapat menjadi manfaat bagi kita semua Dan dapat menjadikan kita semua Insya Allah Orang yang hidup Islamnya Orang yang racin membaca Al-Quran Orang yang meramaikan masjid Dan orang yang senang dengan perdamaian Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih